. Penasihat delegasi perundingan Iran dalam perundingan nuklir Muhammad Marandi mengatakan bahwa jika as terlibat dalam serangan apapun terhadap Iran, pangkalannya di kawasan Teluk Persia akan dihancurkan. Tidak ada seorangpun di wilayah ini kecuali Netanyahu dan orang-orang di sekitarnya yang menginginkan eskalasi. Eskalasi bisa berarti akhir dari ekonomi global. Jika Amerika Serikat terlibat dalam serangan apapun terhadap Iran, yakinlah bahwa Amerika Serikat akan dimusnahkan di Irak, dan pangkalan-pangkalan as di kawasan Teluk Persia akan dihancurkan dan rezim-rezim yang menjadi tuan rumah pangkalan-pangkalan as akan dihancurkan, kata Marandi dalam wawancara untuk TRT World. Jadi itu akan menyebabkan keruntuhan ekonomi, katanya, menambahkan bahwa semua orang sudah melihat apa yang terjadi di pasar saham global saat ini. Dia juga mengkritik as karena tidak mencegah rezim Israel melakukan kekejaman, dengan mengatakan, apapun yang dilakukan rezim Israel, rezim di Washington akan melindunginya, rezim di Eropa akan melindunginya. Jadi, menurut pendapatnya, negara-negara seperti Iran, negara-negara poros perlawanan, harus menghukum rezim Israel untuk menghentikan pembunuhan dan kejahatan Israel lainnya. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan salah satu pengawalnya syahid setelah kediaman mereka menjadi sasaran di Teheran pada hari Rabu, menurut sebuah pernyataan yang dirilis oleh IRGC. Mengeluarkan pernyataan pada hari Sabtu, Korps Garda Revolusi Islam mengatakan bahwa pembunuhan Ismail Haniyeh dirancang dan dilaksanakan oleh rezim Zionis dan didukung oleh pemerintah kriminal Amerika. Menanggapi tindakan teror Israel, para pejabat tinggi Iran bersumpah untuk memberikan tanggapan yang tepat terhadap rezim Zionis, dengan pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Hameneh mengatakan, bahwa dengan membunuh Ismail Haniyeh, rezim Israel telah mempersiapkan landasan untuk hukuman berat bagi dirinya sendiri. Sumber Amerika memperingatkan bahwa Iran memiliki drone dan rudal balistik yang tidak dirancang untuk dihentikan oleh Iron Dome atau Sistem Kubah Besi Pertahanan Udara Israel.